Pemirsa dalam agenda Green Economy Expo 2024, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional mendorong Indonesia untuk mengimplementasikan ekonomi sirkular dalam mewujudkan ekonomi hijau. Penerapan ekonomi sirkular dinilai mampu menciptakan 4,4 juta lapangan kerja hijau. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mendorong Indonesia untuk bisa mengimplementasikan ekonomi sirkular dalam mewujudkan ekonomi hijau. Menteri PPN Kepala Bapernas Warsuman Warfa menyampaikan, dengan menerapkan ekonomi sirkular, maka bisa menciptakan sebanyak 4,4 juta lapangan kerja hijau dengan 75 persen merupakan tenaga kerja perempuan. Manfaat lainnya yakni bisa mengurangi tumbuhan limba hingga 52 persen dibandingkan bisnis as usual pada 2030 dan kontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 126 juta ton CO2. Penerapan ekonomi sirkuler pada lima prioritas yaitu pangan, elektronik, kemasan plastik, konstruksi, dan tekstil akan memberikan manfaat antara lain. Peningkatan PDB hingga 638 triliun, penciptaan 4,4 juta lapangan kerja hijau dengan 75 persen merupakan tenaga kerja perempuan, pengurangan timbunan limbah hingga 52 persen dibandingkan bisnis as usual pada tahun 2030 dan kontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 126 juta ton karbon diokside. Suharto menambahkan penerapan prinsip ekonomi sirkuler tanpa disadari sudah banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan melakukan perbaikan pada suatu barang yang rusak agar bisa digunakan kembali. Kemudian juga dengan melakukan pemilihan sampah untuk mendukung daur ulang seperti sampah plastik, elektronik, dan tekstil. Tim Liputan, Aidek Channel